musim kali ini sih belum ada kendala lagi yang penting kan yang diutamakan itu kan air gitu kan air gitu air cukup ya perawatan pupuk termasuk ya untuk obat gitu nanti depannya tapi jangka panjang lah ini pergerakan kemarin pas harinya tuh hari Rabu ya udah sekitar sembilan harian nah sepuluh hari sepuluh hari tanam nanti depan-depan panen nanti bulan tiga masih bulan empat lah gitu dekatin puasa lah insya Allah nanti panen pernah gak mas udah nanem gini gagal panen pernah ngalamin gagal panen mas ya namanya petani itu ya pasti ngalamin namanya gagal gitu kan badang kendala di badang kendala di badang di cuaca banyak kendala lah gitu kalau namanya petani ini kan nyewa satu musim aja hitungannya ya satu musim ini ketemunya dia tiga setengah tiga juta lima ratus lah gitu per musim berapaan sampai panen lah gitu jadi setahun itu hitungannya satu musim aja lah tuh hitungannya satu musim itu bukan setahun ya setengah tahun berarti ya ya hitungannya taruh lah ya ini kan termasuk dua kali dalam satu tahun kan dua kali panen berarti ya lima bulan lah kira-kiranya jadi setahun itu tujuh juta ya mas ya kalau dua kali musim ya nah setahun itu tidak nah ini saya sih sebulan lama sekitar tahun dulu tahun dua ribu lah belum belum sembilan tujuh lah gitu sebenernya sembilan tujuh sampai sekarang lah ini udah 25 tahun ya kira-kira itu awal bujang sampai sekarang menikah lah dari bertani ini cukup untuk hari-hari mas untuk makan dan lain-lain lah semua kebutuhan kalau untuk di sawah aja sih ya ya kurang gitu hasilnya makanya kan didampingnya ada kebongkongan kebongkongan itu hasil tambahan lah gitu hasilnya manusia kan harus punya tambahan gitu kan untuk kita sakit kita untuk yang lain gitu kan kebutuhan yang kita kan banyak kan biasanya kan gitu ini kalau ya satu ya dari hasil kita nyewa ya nyewa itu kan tujuh ano apa tiga juta setengah ya terus modal tanam tanam disini kan nggak si tim kita borongan kita si tim pajakan paling kita ngasih makan lah gitu sih kalau untuk makan katakanlah ya 200-300 ribu cukup lah untuk makan kopi gitu ala kadar kue ala kadar gitu-gitu selanjutnya ya tembak pupuk gitu kan pupuk ini kan saya sedia ukuran sawat tiga berapa ya sekitar empat gentalan lah jadi berapa modal ini berapa juta nih mas untuk traktor juga kan lapan ratus lima puluh kan berarti tiga setengah tambah tiga ratus gitu kan berarti tiga lapan tiga lapan tambah lapan ratus lima puluh kan berarti empat juta enam ratus lima puluh ya empat juta enam ratus lima puluh lah gitu total itu biaya sementara itu masih itu nanti bertambah dari selanjutnya nanti untuk perawatan ahli obat gitu-gitu nanti sampai panen gitu-gitu tarolah habis mungkin sekitar lima jutaan lah kira-kira gitu total semua gitu dari tiga perempat sawah ini berapa kira-kira hasil kalau dirupiahkan itu mas kalau itu sih apa ya itu namanya rezeki saya ya nggak kalau untuk bahasa kira-kira ya kira-kira aja kalau untuk masin saya nggak bisa namanya kita rezeki kita kasih yang kuasa kita hanya merawat lah gitu kalau untuk hasil tiga berapa ya kalau memang rezekinya bagus milinya bagus ya dapatnya ya sekitar mungkin empat tonan lah gitu empat ton itu kalau harga harga misalkan ketemu empat ribu berarti total dapat duit tadi 16 juta lah gitu diperkirakan gitu dalam satu musim itu itu pun masih kira-kira gitu kira-kira di hasil kira-kira pun juga di harga gitu kan nggak nggak nentu gitu gitu 15 juta ya mas ya ya nggak juga sih ya bisa kita tinggal nanti kerjaan ini udah ada apa ngeliatin air udah rata ada 23 jauh dan pelang-pelang udah bersih ya kita jarang-jarang ke sawah paling kita main aja sore atau pagi sekalian gitu kan waktu nya kalau kendalanya apa jadi sekarang ya kalau di dalam itu hasilnya dipupuk-pupuk sekarang ini harganya udah mahal kalau untuk kita beli ore ya udah sekarang 100 di kiosk ini ya 130 per 50 gitu kan untuk TSP sekarang ini tuh mencapai 140 sampai 150 lah katakanlah sekarang dan untuk poska itu itu aja barang kadang-kadang sulit gitu sulit karena ini masuknya di area perkebunan perkebunan ibarannya di daerah katakanlah kebunungan gitu banyak larinya ke sana cuman kalau untuk petani di sini eh kadang-kadang stoknya itu nggak banyak di petani petani sini sampai kurang gitu ya jadi sering jadi susah nyari ya pupuk itu susah kalau orang gunung dia ngambil pupuk ini dia harganya mahal gitu makanya banyak cenderung mobil dari gunung turun ke sini ngambil pupuk gitu karena harganya mahal kiosk di sini ya pastinya untungnya besar makanya dilarikan ke gunung gitu gunung mana ini maksudnya ya gunung ini banyak arealnya gunung sari kedua di lebuhai gitu kalau untuk areal kesamatan pulau panggung inilah itu banyak gitu banyak larinya ke gunung mas sendiri ngambilnya dimana ini kemarin pupuk Hai kami beli kemarin di tokonya yudi di tekad lah gitu ya kadang ngambil di busetengah kadang ngambil di pulau panggung gitu juga ngambil di eh batu lima sana gitu kalau memang disini enggak ada maksai gitu lajunya harganya lebih mahal kita beli maksai gitu kenapa pupuk itu sama kebutuhannya kayak beras gitu kalau beras kita langsung kita makan padi juga ibadinya waktu yang dia mau pokok ya harus kita kasih pupuk gitu ya ya ya